Presiden terpilih Prabowo Subianto mencetuskan gagasan untuk membentuk Presidential Club. Presidential Club nantinya akan menjadi wadah bagi para mantan Presiden Republik Indonesia untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi tentang tantangan dan persoalan bangsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan Presidential Club sebagai wadah bagi para pantan Presiden Republik Indonesia untuk bersilaturahmi dan berdiskusi menyakut persoalan bangsa. Keinginan tersebut merupakan aspirasi Prabowo agar pemimpin bangsa dapat bersatu demi kepentingan rakyat terlepas dari perbedaan pandangan dan sikap politik. Tantangan global itu sangat dinamis, geopolitik dan strategis kita sangat dinamis. Maka Prabowo sejak awal menyebutkan pentingnya persatuan, pentingnya kehujuban L.I. Nah inilah yang kemudian dinunakan kisilat Presidensial Club. Jadi bukan membangun institusi baru atau lembaga baru yang namanya Presidential Club, bukan sama sekali. Presidential Club yang ini kisilat saja untuk menggambarkan istilaturahmi yang rutin dilakukan oleh para mantan Presiden dan Presiden yang sedang memerintah. Ide Prabowo membentuk Presidensial Club merupakan konsep yang menarik dan menuai apresiasi. Gagasan tersebut membuka peluang rekonsiliasi di tenah hubungan personal antar Presiden yang memang memiliki jarak fisikologis yang cukup serius. Publik mengetahui di antara ketiga mantan Presiden yaitu Megawati, SBY dan Jokowi masih menyimpan konflik pribadi yang belum juga usai. Soal ide Presidensial Club ini sebenarnya untuk menyambungkan garis putus antar Presiden yang selama ini memang punya jarak psikologis yang tidak bisa bertemu. Kan tidak ada yang bisa membantah bagaimana hubungan SB dengan Megawati itu tidak selesai sampai hari ini. Itu diperparah misalnya bagaimana hubungan Jokowi dan Megawati. Perhari ini jauh lebih buruk hubungannya antara SB dan Megawati. Ini garis putus yang sepertinya ingin disambungkan oleh Prabu Subianto dengan cara membentuk perkumpulan ataupun pergubunya Presiden-Presiden itu. Pesan moralnya sederhana bahwa sehebat apapun persaingan politik, konfrontasi politik antar Presiden ini, tapi mereka bicara tentang satu kepentingan bangsa dan negara, mereka harus selesai dong. Kendating memiliki tujuan mulia masih banyak pihak yang bersikap skeptis terhadap wacana pembentukan Presiden Syangkrab. Gagasan tersebut dianggap sulit dimwujudkan dan tidak efektif untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Menurut saya, ya, menurut saya, sebagai Presiden, dia kan punya hak prerogatif penuh itu untuk mengendalikan pemerintahan, GARSW, Undang-Undang Dasar, Perundang-Undangan tentunya. Nah, kalau kesinambungan, pembangunan itu ada RPJMN, apa segala macam. Nah, jadi tidak harus dalam bentuk kumpul bersama, apa segala macam, ya. Yang itu, dimanapun, itu nggak efektif. Apalagi kalau cuma komunikasi, ngobrol secara verbal, omong-omong begitu, reuni-reunion. Menurut saya, nggak itulah. Itu cuma jadi gimmick-gimmick aja nanti. Dan tentu, komunikasi gimmick-gimmick begitu, itu kan juga, ya, buang-buang waktu aja. Akankah gagasan membentuk Presiden Syangkrab bakal terwujud? Tim TV One ngabarkan. Tim TV One ngabarkan.